Kembali lagi bersama kami di Buletin Jabar, Pemirsa Ketua Dewan Pers menolak keras sejumlah pasal draft rancangan Undang-Undang Penyiaran yang diinisiatif oleh DPR karena bertabrakan dan kontradiktif dengan Undang-Undang tentang Pers. Dewan Pers menilai jika ini disahkan akan menjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Sejumlah pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran yang diinisiatif oleh DPR RI menuai polemik. Salah satu yang terjadi menjadi sorotan juga dalam RUU Penyiaran adalah larangan penayangan jurnalisme investigasi di draft RUU Penyiaran. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers yang menyatakan terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Menurut Ketua Dewan Pers, Nini Krahayu, RUU Penyiaran ini menilai beberapa pasal bertabrakan dan kontradiktif dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika ini tetap disahkan akan menjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Dewan Pers menginginkan agar ikut dilibatkan dalam RUU Penyiaran ini agar adanya keterbukaan untuk publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!